Alhamdulillah Amin Setiap kali disebut Kata Di ujungnya Sejalan antara solat dengan zakat Maka kalau sudah didirikan Tempat solat, masjid Maka mesti juga didirikan Tempat zakat Yaitu baitul mal Bait rumah Mal harta Di uji kaki dengan solat Alhamdulillah Subuh tadi Kita solat berjamaah Di uji mata dengan tahajud Banyak di antara kita yang bangun malam tadi Di uji tangan Dengan membantu orang Mengangkatkan barang Menolong orang sakit Insya Allah Tapi ketika di uji kantong kita Disitulah baru kumat penyakit asli kita Plit, kikir, kedekut, bakhil, sempili Apa-apa lagi namanya Oleh sebab itu Ini adalah ujian Katanya Allah itu maha kuasa Pak Ustadz Kenapa main titip-titip ke kita pula membantu orang susah Katanya dia hebat Tadi baru dibaca ayatnya Dia mau muji kita Kamu sabar apa tidak Loh kok Ustadz bilang sabar Sabar itu kan kalau orang sakit Sabar itu kan kalau ada kebakaran Sabar itu kan kalau ada kehilangan Sabar menahan diri Dari penyakit Bakhil Bakhil artinya Menggenggam sampai tak menetes sedikitpun Hanya saja dalam bahasa Arab Ada dua kata Satu bakhil Satu syuh Makanya dalam Quran digatakan Siapa yang selamat dari penyakit syuh Dialah orang yang beruntung Kalau kita buka dalam Quran Terjemahannya Syuh pelit Bakhil pelit Tapi setelah saya buka Kamus Arab Beda Antara bakhil sama syuh Payah cerita definisi Kita langsung cerita ke rumah makan ajalah Misalnya nanti siang kita ke rumah makan Habis sholat Jumat Bertiga Saya Bapak Bapak Setelah makan Pas kiliran bayar Saya panggil Dek Dek Hitung berapa Setelah dihitung 75 ribu pak Saya keluarkan duit 25 Nih Saya aja Itu bakhil namanya Orang yang hanya membayarkan dirinya saja Itu namanya bakhil Kalau yang satu lagi syuh namanya Yang syuh itu gimana modelnya Pas kiliran bayar Dia pura-pura ke belakang Sakit pula Supaya Yang dia makan itu dibayarkan orang lain Itu syuh Nanti kalau mau mengetes Habis Jumat ini tengok lah Dia masuk syuh apa Bakhil Kedua-dua ini tak baik Yang paling baik itu Kalau kita ada duit Kita bayar semua Atau kalau kita tidak Diajaknya Terima kasih lah Aku nanti aja Makan kita sendiri Nah Dalam hal ini Saya tak mau cerita zakat kambing Nanti berapi-api Cerita masalah Kambing itu Sudah selesai Ada pertanyaan Maaf Pak Ustaz Satupun kami tak berkambing Cerita masalah zakat ontah Bila ada Bapak Ibu Punya ontah 5 ekor Kambingnya 1 Tak punya ontah Jika punya tanaman padi 520 kilogram Kalau dia pakai tadah hujan Bayar 10% Kalau pakai irigasi Potong biaya operasional 5% Kami tak ada bertanam padi Pak Ustaz Kalau Bapak Ibu punya emas Emas itu dua Emas batangan Dan emas perhiasan Itu saja yang dizakati Ada pun emas parno Mas broto Itu tak ada zakat Mohon maaf Pak Parno Sama Pak Broto Emas batangan Kalau beratnya 85 gram Bapak ada di rumah 85 gram Maka keluarkan 2,5% Begitu juga dengan Ibu Tapi kalau emasnya perhiasan Gelang, cincin, anting, rantai Ibu tuanya betul perhiasannya semua ada Sampai gigi pun emas Nah emas Maka zakatnya terbagi kepada dua Benda pertama menurut jumhur Jumhur artinya mayoritas ulama Zakatnya tidak ada Sampai beratnya 200 dinar Satu dinar itu beratnya 4,25 gram Kali 200 850 gram Kalau Ibu punya perhiasan Beratnya 850 gram Ada anting Sekilo kurang seon setengah Kalau pergi undangan Merah muka Sangking beratnya Nah itu baru dikenakan zakat Menurut mayoritas ulama Tapi kalau cincin kecil-kecil Itu belum lagi ada zakatnya Tapi menurut mazhab hambali Berapapun beratnya Ulang dari sini hitung lah Anting gerang lantai subang Maka keluarkan zakatnya Hitung semua Berapa gram? Keluarkan zakatnya 2,5% Seumur hidup sekali Tapi saya tengok emasnya kecil-kecil semua Rupanya dilemari semua disimpan Nanti pas undangan hari ahad Ke cara nikah Barulah dipakai Saya anjurkan Yang punya gelang rantai Anting besar Jangan dipakai undangan Karena tak semua kawan kita itu punya Dan yang tak punya Tak apa-apa Yang masalah Sudahlah tak punya Dia ada sakit jantungnya Menengok itu Cepatlah kita balik bang Tak tak Ibu itu pula Sebentar-bentar Sebentar-bentar Gatal bang Apa tak pingsan Kawan Nah Lagi pula ada pesan Kejahatan terjadi Bukan hanya karena ada niat dari pelakunya Tapi juga karena ada kesempatan Waspadalah Perampokan pencurian Pemecahan kaca Dengan macam-macam motif motor mobil Oleh sebab itu perhiasan ini Titipan Allah SWT Pakai kecil-kecil boleh Laki-laki pakai emas Jangan Aku halalkan emas Bagi perempuan Laki-laki tak boleh Kenapa laki-laki tak boleh pakai emas Pak Ustaz Pokoknya tak boleh Kenapa tak boleh Pak Ustaz Jangan tanya-tanya Dulu begitu Sekarang barulah diketahui Rupanya dalam emas itu ada butiran-butiran kecil Masuk dia ke dalam kulit Masuk ke dalam darah Dan dia bisa menyebabkan penyakit Alzheimer Tua sebelum masanya Masuk ke dalam Lemah Lesu Mati Perempuan kenapa boleh Masuk dia ke dalam darah Dia keluar lagi Melalui menstruasi Makanya kalau ada laki-laki yang menstruasi Pakailah Begitu juga dengan sutra Sutra itu haram Tak boleh Bagi perempuan Tapi bagi laki-laki haram Kenapa sutra tak boleh Pokoknya sutra tak boleh dipakai di dunia Karena itu pakaian orang di akhirat di surga Dulu begitu jawabannya Setelah diteliti-teliti sekarang Rupanya Kalau kita pakai sutra Itu memicu pertumbuhan Hormon Feminin Hormon kita ini dua Satu feminin Satu maskulin Jadi kalau perempuan pakai sutra Bagus Itu mendorong pertumbuhan Hormon feminin Yang tomboy-tomboy pakai sutra Jadi lembut Tapi kalau laki-laki Pakai sutra ini bahaya Dulu pas pertama-pertama Masuk kantor wali kota Manggil Tegas Sini Setelah pakai sutra Sini Itu maka tak boleh pakai sutra Maka bapak kalau ada baju sutra Kasihlah ke ibu Kalau tak bisa potongannya baju laki-laki Gunting halus-halus Jangan sedekahkan ke orang Mengalir dosanya Ini penting Hanya saja kalau berbaju sutra Karena dia lunak Lentur Nampak bentuk kulit Buatlah longgar-longgar Jadi kami terlalu cepat datang Jadi lama duduk di mobil di parkir Saya buka WA Kawan saya di sebelah Ngomong Ustaz Ya Kenapa pakaian pegawai disini Sempit-sempit Saya bilang Bukan sempit Dulu dia waktu menjahitnya Masih kurus Jadi kita tak boleh Suzon Jadi selama dari menjahit itu Agak Membesar dia sikit Itu saja Tapi tak semua Saya tilang Coba tengok itu yang masuk dalam kaca Itu kan bajunya panjang Jadi Bajunya mungkin sempit Tapi jilbabnya panjang Sehingga tak nampak Ini sempit Sampai menjerit pahak itu Saya pergi ke mall Nampak saya celana Kecil Ujungnya kecil Saya tanya Ini apa ini mbak Ini namanya lejing mbak Ini untuk anak-anak apa Untuk orang dewasa Eh bapak jadul Ini untuk orang dewasa pak Kenapa kecil betul Ini karet Melar pak Biapun kecil Dia bisa menyampul kaki Yang sebesar batang kelapa Dokter sudah bolak-balik Ngasih tahu Jangan pakai celana sempit Berbahaya bagi kesehatan Orang kita tak peduli Biar sempit asal gaya Biar sakit asal gaya Biar sati asal gaya Mati gaya Oleh sebab itu Yang sempit-sempit Balik dari sini Bagilah ke tukang jahit Ditambah agak 2-3 senti lagi Kasian kita Banyak laki-laki Yang mungkin Istrinya sedang lama Tak balik ke rumah Atau dia di perantauan Meleleh air liur Dia menengok orang Misalnya sempit Kata Nabi Ada yang belum ku tengok Di zaman sekarang Zaman aku ini Belum ku lihat Kata Nabi Tapi nanti di akhir zaman Kalian menengoknya Nisaun Perempuan Kasiatun Pakai baju Ariyatun Tapi telanjang Maaf-maaf cakap Pakai baju Tapi telanjang Tak ada guna solat kita Tak ada guna puasa kita Melayang Celana sempit Dipakai orang Di Amerika Untuk Aerobik Di ruang tertutup Macam ini Sampai di pekan baru Dipakailah Di pasar pagi Banyak Tukang ayam Salah potong Menengok Menganggau Tukang ayam Menengok Alhamdulillah Itu tak terjadi Di Batam Nah Pakaian Diatur Emas Begitulah hebatnya Eh Ustaz Ustaz Sohmat Pandai ceramah Itu Dia pakai Emas putih Emas putih itu Emas juga Kenapa warnanya menjadi putih 80 gram emas 5 85 pers 80 persen Emas 15 persen Perak 5 persen Nikel Karena ada Nikel Itulah dia merubah menjadi putih Jadi Ustaz pakai apa Ini bukan emas Ini Perak Perak boleh Boleh Apa dalilnya Nabi pakai cincin perak Dalam hadis Nabi pakai cincin perak Diletakkannya di kelingking Sebelah kanan Tulisannya Muhammad Rasulullah Tiga baris Muhammad Rasulullah Sekaligus sebagai cap Stempel surat Karena Nabi itu Tak bisa tanda tangan Jadi mana surat Langsung stempel Ini bagus bagi Bapak Kepala Dinas Kepala Badan Kepala Kantor Baik jangan susah Ini Pak surat Pak Lalu jalan sore-sore Lampu merah Penjumpa Ini Pak Buka kaca Mana dia Kalau bisa dipermudah Kenapa Dipersulit Ini stempel Diletakkan Di dalam kotak Kotaknya Di dalam lemari Lemarinya Dalam kamar Kamarnya Di dalam komplek Kompleknya Dalam Kunci hilang Ini kan kacau balok Ini tentang masalah Tapi Bagi yang sudah punya cincin Emas Kasihlah ke ibu Supaya bisa dicairkannya Dibayarkannya ke zakat Zakat kambing Tak dibahas Zakat ontah Tak dibahas Zakat Apa yang perlu dibahas Zakat gaji Yang disebut dengan Zakat profesi Berapa batas Ambangnya Baru kena zakat Tupak Ustaz 85 gram Ingat 85 85 85 85 85 85 85 85 Jangan sampai Keluar dari ruangan ini Berubah jadi 58 Ingat kira-kira Peristiwa apa Yang terjadi Tahun 85 Saya masuk SMP Tahun 85 Ingat tuh 85 Batas ambang Kena zakat Saya menikah Tahun 85 Pak Ustaz Pandangan pertama Saya dengan dia Tahun 85 Terserahlah Momen apa saja Yang penting Memudahkan kita Ingat pada Angka 85 85 Ini tak berubah Sampai mati 85 gram Yang berubah Itu harga emas Harga emas 500 ribu Jadi cara Menghitungnya 85 gram Kali 500 Sama dengan 42 Juta 500 Bapak ibu Yang berpenghasilan 42 Juta 500 Setahun Maka Sudah Kena Zakat 2,5% Saya tidak Menyebut gaji Tadi saya sebut Gaji Penghasilan Kenapa Ustaz tak sebut Gaji Ada orang Gajinya 3 juta Tapi Penghasilannya 10 juta Uang Dulu ada Uang tunjangan Ini bukan Cuman Uang tunjang Uang sikut Uang tanduk Uang sipak Uang sundul Jadi kalau mau Bayar zakat Hitung itu Semua Saya dikasih Air minum Karena diduga Suara ini Tinggi Karena belum Dapat air Belum dapat air Agak turun Ini sikit Saya sudah Minum Tadi di bawah Nah Oleh sebab itu Hitunglah 85 gram Kali 500 ribu Satu gram 42 juta 500 Bayarnya Setahun kali Apa sebulan Sekali Pak Ustaz Bagi 12 42 juta 500 Bagi 12 3,6 3 juta 600 Bagi Bapak Ibu Yang berpenghasilan Sebulan 3,6 Sudah kena Ambang batas Andai dibuat Ada detektornya Yang berpenghasilan 3,6 Bebunyi Kena Saya Pak Ustaz Sebulan 4 juta Berapa zakat saya Setiap Sejuta 25 ribu 25 ribu 25 ribu 25 ribu 25 ribu Maka 100 ribu Saya sebulan 10 juta Pak Ustaz 250 ribu Hitung sendiri Kalau di Kabupaten Siak Provinsi Riau Itu zakatnya langsung potong atas 12 kabupaten kami Di daratan Itu yang paling tinggi Zakatnya Kabupaten Siak Tahun 2015 10 M Bukan 10 M 10 M 10 M Jadi saya Jadi saya Jadi saya waktu diundang ke Aceh Baru pulang saya dari Aceh Sama Saya sampaikanlah Aceh Adalah Kerajaan Islam Di masa lalu Kami pun diriau Juga Kerajaan Melayu Islam Tak Melayu hilang di bumi Kerajaan Siak Seri Indrapura Tempat kami Zakat kami Satu tahun 10 M M Kata saya Bangga saya Selesai itu Kami pun acara makan Datang bapak-bapak Angkat tangan Ustaz Buat saya Akan datang Sebelum ceramah Ditanya dulu Baik-baik Kalian berapa Kalau kata dia 12 Awak diam Tapi kalau kata dia Kami baru 1 Milyar Barulah digas Kami Itu Pelajaran penting Pengalaman Adalah guru Yang paling berharga Sampai sekarang Saya ingat Rasanya malu Tunduk Nah Kenapa bisa Karena tak selesai Ceramah Ceramah Khutbah Khutbah Ustaz di atas Mimbar Hari Jumat Bayarlah zakat Siapa yang tak bayar Zakat Maka iman Nata sempurna Orang bukan Dengar dia khutbah Berapi-api Ustaz di atas Dia berapi-api Pula di bawah Tapi kalau sudah Potong atas Namanya Seluruh pegawai PNS Potong atas Tapi Kita mesti menjelaskan Dengan baik Kalau tidak Nanti dianggap Orang Islam ini Islam itu agama Kejam Agama kalian itu Sudahlah potong atas Potong bawah Pula lagi Potong bawah Maksudnya sunat Potong atas Maksudnya potong zakat Itu bukan potong atas Bukan bupati itu kejam Bukan gubernur itu kejam Ini memang Kewajiban agama kami Kami teledor Sekarang sudah ada Namanya Basnas Badan amil zakat Badan amil zakat Nasional Kalau sudah ada potongan Alhamdulillah Kalau tak ada Hitung sendiri Bayar sendiri Storkan sendiri Bisa sendiri Makanya nanti saya Tausiah hanya 30 menit saja Ustaz Somad 30 menit Tausiah Selepas itu kita buka Tanya jawab Berkait zakat Salat puasa Haji zikir Haid Nipas Wiladah Macam-macam Tapi saya hanya bisa Menjawab pertanyaan Disampaikan dengan Dua cara Pertama dengan cara Tulisan kertas Yang kedua Dengan mikrofon Ada pun dengan Cara tatapan mata Ada jamaah ini Mau menguji-nguji Bisa tak Ustaz Telepati Saya belum bisa lagi Ada kertas ibu Sobek itu Kotak itu Tulislah Ini ada pertanyaan Pak Ustaz Nah Saya Pak Ustaz Sebulan 4 juta Berapa 100 ribu Langsung 100 ribu 100 ribu 100 ribu 100 ribu Ah Saya nunggu setahun Sala Pak Ustaz Setahun berapa 1 juta 200 Mana yang lebih baik Sebulan apa setahun Bagus sebulan Kan sama aja Sebulan 100 ribu Setahun 1 juta 200 Apa bedanya Bedanya Kalau 1 juta 200 Setannya lain Kalau 100 ribu 100 ribu 100 ribu 100 ribu Tapi kalau sudah 1 juta 200 Datang kawan bertanya Mau kemana friend Mau bayar zakat Ke Basnas Berapa 1 juta 200 Berapa 1 juta 200 Samsung baru 1 juta setengah Kalau yang berbisik ini Setan Jin Bisa kita baca Ayat kursi Ini yang berbisik ini Kawan kita Kita baca Ayat kursi Hapal pula Dia ada di kita lagi Tapi boleh juga lah Coba-coba Kalau nak tahu Nanti ibu Bapak itu Pas mau bayar zakat Mulai dia menghalang-halangi Ayolah kita kemal Zakat itu Nanti aja lah Coba bacakan air kursi Mudah-mudahan terbakar Dia insyaallah Nah Alih sebab itu Bayarkanlah Ngomong-ngomong Yang ceramah Ini udah bayar zakat Belum Saya bayar zakatnya 10 hari Menjelang Ramadan Tiga manfaat Kalau kita zakat Sebelum Ramadan Pertama Mudah Ngingatnya Asal mau sampai Ramadan Ingat kita Kalau di bulan lain Kita lupa Karena kalender kita Ber-ber-ber-ber Lupa kita Tapi kalau kita buat Sebelum Ramadan Yang kedua Bulan itu Bulan mulia Rajab Syahban Ramadan Yang ketiga Banyak orang susah Menggali parit Pembantu rumah tangga Dia kerja berat Tak bisa dia makan Kalau dia nanti bekerja Dia tak bisa puasa Tapi begitu kita kasih zakat kita Terbantulah dia nanti Di Ramadan Dia cuti agak setengah bulan Atau sebulan Dia bisa istirahat Puasa kita Puasa pula dia Itu menolong dia Itu baiknya Bagi bapak ibu yang sudah berzakat Alhamdulillah Yang sudah mulai Istiqamah Yang belum juga lagi Na'udzubillah Sudah ceramah Tak juga mau Innalillah Nah Ini tentang masalah zakat Saya bukan menakut-nakuti Tidak Ada kawan saya Pengurus zakat Suatu hari Pergilah mereka Mau menagih zakat Ke rumah orang kaya Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Ini nampaknya rumah Pak Haji besar Hebat Pak Haji ini Rumah besar Mobil besar Kebun besar Bini besar Jadi menurut Hitung-hitungan kami Pak Haji ini Nampaknya Kalau cuma 42 juta setahun Pak Haji Sudah lebih Jadi kami Sebagai anggota BAS Mau menyelamatkan Pak Haji Jadi berapa yang bisa Dizakati Mau kami bawa lah Pulang untuk Menorong orang Susah Pak Haji Kata Pak Haji Tadi Saya bukan tak mau Berzakat Tapi kalian tengok Sendirilah Utang fortune Belum lunas Rumah saya Di Citralen 5M Belum lagi Itu yang kalian tengok Itu Pak Haji Rosport itu Sikit lagi Agak 3 tahun lagi Mereka senyum Kawan-kawan Dari BAS Tadi pulang Yalah Pak Haji Kalau gitu kami permisi Baiklah Assalamualaikum Waalaikumsalam Pulang Alhamdulillah Berapa bulan Setelah itu Dari kejauhan Nampak Pak Haji datang Tengok Pak Haji Yang kemarin Dia Alhamdulillah Dibukakan Allah Pintu Hidayah Untuk dia bayar zakat Disambutlah Duduk sila Pak Ada Bisa kami bantu Pak Begini Ada zakat kalian Tuntuk saya Begitu cepat Allah mengambil Saya tak mau sebut Nama dan daerah Menjaga kode etik Jurnalistik Tapi kalau mau Data lengkapnya Nanti saya kasih Hubungi 0813 055 903 Bisa kita bicara Empat mata Pak Ustadz Jangankan Empat tiga pun bisa Apa masalahnya Tentang masalah zakat ini Nah Bayarlah Saya husnuzon ni Ha ni Saya husnuzon Tak boleh sehuzon Masalah duit ni Tak bisa tengok wajah Kadang ada orang ni Wajah jelek Hitam duit Banyak Putih Ganteng Buka kantong Buka kantong 2000 pera Saya husnuzon Bapak-bapak ni 100 juta Tak kemana Ditengok dari cahaya matanya Nampaknya 100 juta Dia tulis disini Nampak 100 juta Yang punya 100 juta Itu zakatnya 2,5% 2,5 juta 100 juta Kalau tak kami keluarkan Pak Ustadz Tak ada angin Tak ada hujan Tiba-tiba Sakit saja lutut Dibawa ke tukang kusuk Makin sakit Ditusukkan itu Pakai jarum-jarum pentol Apa namanya itu Aku pungtur Jangankan jarum pentol Paku payung pun tak hilang Makin sakit Apalah ini Kata kawan Baguslah kau pergi ke Singapura Cek disana Sampai ke Singapura Dicek Apa kata dokter Cina Dibawanya martil kecil saja Toko Haya lapoklah lama pakai Upanya lutut Ini sakit Sudah lama betul Sudah dipakai Jadi gimana Tenang Kata dia Semua ada mas solusinya Sudah ada kami importkan Dari besi Sebelah kiri 40 Sebelah kanan 40 Ongkos pasang 20 Pas 100 Duit apa namanya itu Itulah duit hantu Dimakan setan Jadi jangan sampai Duit itu hanya Numpang lewat Saja di rekening kita Sehingga ketika Kita mati Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Yawma la yamfa'o malun Tak ada gunanya Mal Mal Terjemahan Indonesianya Harta Mal Bahasa Arabnya Artinya miring Miring Mal Artinya miring Dalam bahasa Inggrisnya Mal Kenapa mal itu disebut Miring Ada masjid Ada mal Kemana hati kita Miring Kemal Itu maka disebutnya Mal Miring hati kita Kesitu Nah Nanti kalau kita mati Harta yang selalu Kita miring Miring Ma'akal Ma'akal Tafa'ab Naita Yang kau Makan Busuk Wa Mal Labis Tafa'ab Laita Yang kau Pakai Lapu Wa Matasaddaq Tafa'am Daita Yang kau Sedekahkan Yang kau Zakatkan Itulah yang kau Bawa Mati Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Lama hidup Banyak dirasa Jauh berjalan Banyak Ditengok Lama jadi Ustadz Banyak yang Curhat Saya Menengok Pemakaman Di Al-Madinah Al-Munawwarah Di Bakik Nampak saya Lobang kubur Bakik Saya Dua tahun Di Maroko Kuliah Nampak saya Pemakaman Di Maroko Tak dalam Segini Beton kiri Kanan Muka belakang Masukkan Tak ditimbun Tutup dari atas Setelah kering Ambil tengkoraknya Tutupkan Ganti jenazah baru Jadi efisien Tak perlu Banyak-banyak Pemakaman Ini perlu Kalau mau diterapkan Di Batam Bisa juga Belum pernah Mata saya Menengok mobil Masuk liang lahat Entah Di tempat kita Ini banyak Tanah kosong Duit banyak Tapi belum pernah Lagi menengok Kendaraan Masuk liang lahat Ibu Ini saya kasih tau Bocoran sedikit Kalau ibu Kerja Pontang Panting Pergi-pagi Pelang putang Berang tingat Panting tulang Lintang pukang Tunggang langgang Berhasillah Mengumpulkan Duit 1M 1 miliar Tabungan Emas, perak, tanah Semua duit Ibu 1M Meninggal Ibu Maka Bapak Mendapat Seperempat Kalau ada Anak Kalau tak ada Anak Suami dapat Setengah 1 miliar Duit ibu 500 juta Punya suami Kalau sudah 500 di tangan Sebelah Sebelah kanan Yang menangis Sebelah kiri Mana yang Dipinang Bulan depan Tapi Jangan pula Gara-gara Ceramah Ustaz Balik Tak lagi Mesrah Bawaan Ibu Memarah Mana Teh manis Buat aja Sendiri Rupanya Itu yang Kau Hintai Rekeningku Selama ini Baru Tahu Aku Dibocorkan Ustaz Somat Tadi Rupanya Setengah Untuk Kau Rupanya Jangan Saya tak ingin Ustaz Datang Merusak Kemesraan Antara Kita Pak Wali Jangan Undang Ustaz Lagi Hancur Ruh Tengah Gara-gara Dia Siapa Yang Ceramah Tadi Rusak Kemesraan Tak ada Lagi Senyum Ustaz Apa Namanya Entahlah Kurus-kurus Tinggi Dia Nama Saya Abdus Somat Mudah Ngingat Nama Saya Ada Dalam Quran Kulh Wallahu Ahad Allahu Somat Apa Cerita Dia Tadi Tentang Zakat Ujung-ujungnya Somat Zakat Jangan Dibalik Pula Ustaz apa Ustaz Zakat Membahas Kulh Wallahu Ahad Semua Nikmat Itu Akan Ditanya Allah Subhanahu Wata'ala Berapa Banyak Orang Hidup Sampai Tak Sempat Menikmati Hidup Berapa Banyak Orang Yang Sibuk Cari Makan Sampai Tak Sempat Makan Ini Ibu Bapak Sudah Kacau Ini Sakit Nye Mah Usus Kenapa Jarang Makan Saya Sibuk 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 Cari Makan Sampai Tak Sempat Makan Hati Hati Hidup Ini Singkat Jangan Jangan Dari Mulai Lahir Sampai Mati Potong Masa Akhil Balik Pendek Kata Orang Hidup Ini Cuman 24 Jam Dibagi 2 Siang 12 Malam 12 24 Jam Dibagi 2 Dibagi Pula Lagi 3 8 Jam Kerja Masuk Jam 8 Pagi Pulang Jam 4 Sore Habis Itu Tidur 8 Jam Katanya Kalau Tak Tidur 8 Jam Kena Penyakit 5 Lemah Letih Lesu Letoi Loyolong Lai 8 Tidur 8 Kerja Habis Tinggal 8 Jam Lagi Kemana Yang 8 Ini Twitter BBM Whatsapp Browsing Launching Mancing Tinggal 2 Jam Lagi Apa Ini Utaran Mahabrata Habis Apa Yang Mau Dibawa Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah Di kantor Saya Tengok Ada Surat Yasin Jadi sebelum Saya datang Bapak Ibu Baca Yasin Alhamdulillah Setiap Jumat Pagi Itulah Yang Dibawa Menghadap Allah Yasin Tapi Kadang Baca Yasin Ramai Ramai Ini Tak Pula Semua Baca Ada Yang Baca Tujung Ujung Naja Turja'ud Fayakud Ada Tak Besuara Sama 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 Bacalah Bismillah Yair Rahman Rahim Yasin Wal Quran Hakim Innaka Laminal Mursalin Ala Sirat Mustaqim Membaca Yasin Kenapa Musti Yasin Dibaca Karena Disitu Ada Ayat Mengatakan Kita Tak Bisa Membela Diri Bapak Ibu Semua Hafal Mulut Terkunci Kenapa Mulut Terkunci Karena Mulut Yang Paling Pandai Membela Diri Banyak Orang Melayu Pandai Besilat Sekarang Tak Pandai Besilat Besilat Lidah Pandai Siapa Yang Jadi Saksi Kaki Bersaksi Mulut Terkunci Tangan Bicara Kaki Bersaksi Bimakan Yaksibun Mana Bisa Kita Hidup Lagi Pak Ustadz Ustadz Kan Akan Mati Makan Cacing Tanah Tahu Saya Dari Tanah Balik Ke Tanah Bentuk Macam Tanah Warna Tanah Bau Tanah Apa Yang Mau Disombongkan Sampailah Kami Kesalah Satu Kabupaten Di Riau Daratan Turun Dari Speed Di Daerah Sungai Sungai Ini Dari Kejauhan Kami Dengarlah Sambutan Marhaban Jangan Lama Disanjung Sanjung Engkau Digelar Manusia Agong Sadarlah Diri Tahu Di Untung Jasad Terbujur Keranda Diusung Saya mendengar lagu Berani betul mereka lagu ini menyambut Biasanya dimana-mana lagu sambutan itu kan yang menganjung-sanjung Selamat datang Wahai pak wali La 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 Ini lagunya Sadarlah diri Tahu Di untung Jasad Terbujur Kerana Diusung Saya penasaran Siapa yang berani menyanyikan lagu ini Begitu sampai kami di masjid Mana yang nyanyi tadi Tunjuk mereka Ini pak Flash This Patutlah Tapi penting juga Nanti di daerah lain Kalau ada orang gila-gila hormat Ambilkan flash disk Cucu Marah dia Siapa itu Tersinggung saya tadi Bapak tersinggung Tersinggung lah sama ini pak Dah 40 menit Saya ceramah Tadi setengah sembilan Sekarang jam sembilan Empat puluh 40 menit Tak terasa Sedap ceramah di kantor Wali kota ini Sejuk Ada Ayam Cuman tak ada teh manis Tak Saya memang tak minum Saya udah minum tadi pagi Bercanda aja Biar supaya jangan Suasananya terlalu Nah Oleh sebab itu Maka bapak ibu yang dimuliakan Allah Saya dimana-mana Ceramah itu 60 menit Dimana-mana Ceramah 60 Yang maka tanya ke saya Ustaz kenapa Kalau ceramah 60 Karena Sesuai yang tertulis di botol Aqua 600 ml Asal lebih daripada itu Tumpah Tumpah dia Meleleh Oleh sebab itu Maka Apa bukti ceramah ini Masuk ke telinga kita Balik dari sini Hitung sendiri Bayarlah zakat Zakat saya pak Ustaz Sebagai istri sama suami Bisa sama Tidak Suami lain Isteri lain Bayarlah masing-masing Hitung sendiri Bayar sendiri Datang ke kantor basnas Atau yang selama ini Sudah menyalurkan Alhamdulillah Tering dapat saya sampaikan Tadi Diamanatkan Ada tanya jawab Bapak ibu yang ingin bertanya Bisa langsung Pakai kertas Pakai mikrofon Mohon maaf Banyak silap dan salah Hamba Allah Abdul Somad yang doib Belum pula memperkenalkan diri Nama Abdul Somad Sehari-hari Dosen Uwin Suska Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Di Riau Kuliah S1 Al-Azhar Mesir S2 di Maroko Ya maaf Tanya ke saya Ustaz S2 Maroko ya Ya Dekat dari Maroki Pak Ustaz Apa pula hubungan Maroko Sama Maroki Mesir Libya Tunisia Al-Jazair Maroko Samudera Atlantik Real Madrid Barcelona Mesir Libya Tunisia Al-Jazair Maroko Samudera Atlantik Habis Disitu saya kuliah Kenapa Ustaz kuliah jauh Betul Kenapa tak di Jakarta Kenapa tak di Pekanbaru Di Pekanbaru Ada S2 Satu semester 5 juta Sidang terbuka 10 Sidang tertutup 15 Buka tutup 25 Tak ada duit Maka saya kuliah Di Maroko Mendapat beasiswa Dari AMCI AMCI itu Kepanjangan dari Ajong Marokkan Kooperation Internasional Lembaga Berbahasa Perancis Karena Maroko Jajahan Perancis Yang berada Di bawah UNESCO PBB Kita dapat Jatah 15 orang Saya dapat Beasiswa dari sana Pulang 2008 Ikut tes Saya PNS Pegawai Negeri Sipil Alhamdulillah Selama satu tahun Dua kali saya ke Batam Bulan Agustus Bulan Februari Pas Libur semester Agustus Februari Ini kemarin Ini kemarin Dari Perkampungan Talang Mamak Ini lagi di Hulu Habis itu Pindah ke Pelalawan Selesai dari Pelalawan Ke Bintan Selesai itu Ke Karimun Selesai itu Ke Batam Selesai nanti Dari Batam Pulang hari Senin Ke Tanjung Sama Selesai itu Ke Selat Panjang Habis itu Pula ke Malaysia 25 25 26 27 28 5 hari Di Kuala Lumpur Habis itu Nanti pergi Umrah Jadi saya Abdul Somad Tapi dipanggil juga Orang kadang-kadang Ustadz Toib Karena jarang di rumah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih